Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mirsa kembali lagi di channel Ngobrek di rumah youtube bersama Rudi Kuit disini disini saya mendemokan dan menjelaskan bagaimana cara membuat simulasi PLL Airband berbasis PLL MC 145152 atau 145151 saya mendapatkan desain ini dari Ricardo Martins Charlie Tango to Golf Webeck Victor dan kondisinya adalah seperti ini, ini digunakan untuk mengontrol VHU receiver jadul dari buatan Park Air Electronics model 2100 tentunya kalau untuk Airband itu harus bisa di 110 hingga 130 MHz dengan IF Offset minus 21,4 MHz kemudian untuk layoutnya seperti ini, sebagai otak ada Arduino Uno kemudian ada LCD 16x2 yang dihubungkan dengan PCF 8574 ini adalah seperti yang digunakan untuk LCD I2C kemudian untuk tombol seperti ini, ini adalah tombol meniru dan sedikit dimodifikasi dari LCD keypad-nya keypad seal-nya Arduino, dan ini ada bar grab LED yang disini ini digunakan untuk sebagai monitor state on-off dari output port yang digunakan untuk mengendalikan PLL MC 1451 atau 145152 jadi ini semua ini terkonek secara, karena ini simulasi maka ini terkonek secara virtual ya berarti kalau seperti ini AD10 ke AD10 ini sebenarnya ini bisa saja dihubungkan dengan kabel ya tetapi disini saya tidak melakukan ini karena saya ingin melakukan ini dengan cara ini kemudian koneksi ke LCD ke Arduino-nya itu adalah dengan I2C hanya butuh 2 kabel disini I2C-nya sudah saya siapkan seperti ini kemudian ini tentunya adalah SDA dan SCL ini dapatnya juga SDA dan SCL yang disini sedangkan untuk tombol ini, ini terhubung dengan analog 1 dari Arduino Uno kemudian kita akan coba ya, kita hidupkan nah agak lama, memang saya sengaja buat delay-nya agak lama biar terlihat untuk iklannya kemudian kalau kita mainkan seperti ini, ini sudah state-nya ini langsung untuk PLL MC 145151 disini langsung memberikan kontrol bit ke PLL MC 145151 melalui output disini kemudian sesuai dengan datanya disini ini yaitu tertampil saat ini untuk channel 0 itu di cork artis ini adalah ini untuk ini ya, artis itu untuk ini apa, airband kontrol untuk menara pengawas penerbangan yang ada di bandara jadi ini untuk airband ya, untuk aviation penerbangan disananya dibuat itu karena dia harus ditalah pada frekuensi 120 925 MHz standarnya untuk step frekuensi pada aviation itu adalah 25 kHz stepnya ya kemudian kita akan lakukan simulasi untuk ininya ini kalau channel VFO ini saya pencet maka akan berpindah ke mode VFO ke mode channel channel ada berapa channel disini 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 channel ya, balik lagi ke 0 kemudian kalau kita mode VFO ya tentunya kita tinggal pencet saja maka mode VFO disini yang kita mainkan adalah yang di belakang ini kHz, kemudian kalau MHz tinggal di pencet saja kan pindah MHz dan nanti yang dimainkan yang dikit yang ini kemudian kita ke kHz ini yang di pencet kemudian untuk updown nya ya tinggal ini saja di pencet mengapa saya penting untuk mempelajari ini ini karena saya ingin tahu ini seperti apa karena tidak juga banyak yang ada di circle teman-teman mengenai keberadaan kode untuk mengontrol MC 145151 yang bisa dipelajari secara open source disini saya mendapatkannya dari Ricardo Martin City to goal of feedback victor nah ini untuk websitenya ada disini nih ya blogspot ini web ini ya dari halaman yang punya nih ini saya minta waktu itu udah lama ya tahun 2017 kalau nggak salah untuk kodenya saya email ke beliau dan dikasihin itu karena disini dia tidak ditampilkan disini tetapi kita harus minta email dan dibalas dan diberikan untuk source code nya kemudian kalau tampilan dari receiver nya seperti ini nah ini menjelaskan tentang ininya posisi berdasarkan manual yang dia punya dan ini adalah barangnya yang dia punya seperti ini dalamnya dari sini kemudian akan ke kode sedikit kode ini kodenya ini ada 387 kode lain kode termasuk yang nggak penting juga kemudian disini saya melakukan modifikasi saya alamatkan sebelumnya memakai LCD biasa dan itu terlalu memakan banyak pin dan kita simpelkan kita sederhanakan dengan menggunakan LCD i2c disini nah disini ini untuk inisiasi nya saya memakai 20x4 LCD 20x4 bisa dipakai juga untuk 16x2 tentunya tinggal dipasang saja kalau pada kondisi hardware sebenarnya tetapi akan ada masalah yaitu nanti kalau ada tulisan yang keluar dari ring 16 karakter maka dia akan hilang terpotong tulisannya ini untuk int ad1012 ini menyatakan state dari sini disini saya menggambar skema itu berdasarkan dari pin out yang ada di sketch saya tidak ada skemanya jadi kita menggambarnya dari sini termasuk addressing tombol dan lain-lain nah ini kemudian ini penggunaan array ini untuk menyimpan arraynya switch ini pokoknya kompleks ini rumit tetapi kalau bagi yang suka maka ya ini harus dimakan juga harus dipelajari dan diekskusi karena apa ini sangat penting untuk mengontrol MC145151 dengan menggunakan Arduino saya tidak membicarakan di luar Arduino disini saya mempergunakan Arduino kemudian inisiasi daripada tombol itu juga ini harus dicari dulu ini kalau nggak dicari dan ditepatkan maka nanti tidak akan terkonek ini tadi saja saya membutuhkan waktu untuk mengkonek ini menyesuaikan kode ini angka ini agar bisa pas di tombolnya nah caranya itu tentunya ada caranya juga yaitu dengan calibration code kemudian balik lagi ke isisnya ini harus calibration code nah ketika untuk menjalankan calibration kode kalibrasi tentunya kita harus running dulu ini harus kita ganti dulu untuk hacknya pertama kita buka dulu untuk file kalibrasinya nah ini tadi sudah belum lama saya buka dan masih ada disini nah ini kalibrasi ini kemudian di loading di compile setelah di compile maka dia akan membuat file hack ya jadi ini juga sebagai tips yang sangat penting anda harus perhatikan bahwa Arduino ketika compiling ada atau tidak terkonek atau tidak ke hardware itu kalau compiling sukses dia akan membuat file hack yang ada di user nama dari ini user akun anda kemudian update local time kemudian disini kita cari ini dari time ini disini ada yang paling baru dari Arduino menu build sekian sekian ini berarti ini yang paling baru berarti inilah nah namanya kan sama nih sama dengan ininya file yang kita akan gunakan kemudian tinggal copy kan saja misalkan lebih seperti ini kemudian copy kemudian pastekan ke tempat dimana yang gampang di desktop nah mengapa demikian ini karena muncul ada duplikasi maka sebelumnya saya sudah membuatnya tinggal di jangan di overwrite ya tetapi biarkan saja membuat file baru dengan nama baru nah kemudian desktop maka dia akan membuat file nama baru yang barusan tadi yang nomor berapa itu airband lowband bukan yang ini ini yang barusan saya overwrite tadi nomor 6 ini ini tinggal kita eksekusi kemudian kita akan balik lagi menjelaskan ke ininya ya bagaimana cara untuk mengkaitkan daripada tombol-tombol secara virtual ini agar pas dengan kode dan juga bagaimana cara untuk tuningnya maka ada di sini kemudian edit properties kemudian untuk hacknya kita ganti hacknya kita ganti kita cari ganti dari hasil kompilan untuk calibration code nah ini yang nomor 2 ini setelah itu kita coba nah ini saya menggunakan kode yang dibuat oleh michael jonathan ini tentunya kodenya beda gitu loh kemudian kalau kita pencet tombol-tombol ini akan menunjukkan angka kalibrasinya nah ini tidak sama ini karena kodenya ini beda karena untuk pinnya ini tadi saya itu di kode aslinya menggunakan anol ini juga harus kita lamatkan ke anol kemudian ini juga harus disamakan juga agar terhubung dengan anol setelah terhubung kemudian kita ulang lagi nah kemudian tinggal di pencet ternyata dia tidak menunjukkan kode cek apa yang salah kemudian stop kemudian cek juga untuk kodenya kemungkinan saya tadi sudah melakukan perubahan pada kodenya ini disini ke anol bener ke anol kemudian kita coba untuk ininya nah ini ada sedikit waktu tambahan ini harus di compile karena ternyata kodenya berbenturan nah setelah down compile-in kita buka time-nya lagi saya sudah membuat shortcut time ini agar bisa gampang ke time ini kemudian disini time-nya ini yang terakhir boil ini nah ini kemudian hack-nya kita copy kita pastikan di desktop overwrite ini nomor 3 oke kemudian balik lagi ke isis ganti untuk hack-nya yang nomor 3 hack-nya nomor 3 yang ini kemudian open oke ini harus di rename juga nih ini harus anol ini yang gak connectnya tadi karena ini nah ini kan anol anolnya harus connect kemudian coba lagi nah seperti ini ini kalau dipencet 49 ya bisa jelas nih 145 330 506 741 nah kemudian ini baru kita catat dulu nih disini agar nanti kita ingat nih disini sudah saya catat dulu dan sedikit modifikasi pada skema aslinya pada skema kepat shield arduino itu ini langsung kesini ketika langsung maka dia akan nol jadi nanti akan membuat pusing nih gak akan berjalan kodenya maka kita kasih resistor disini tambahan 100 ohm maka kalau kita pencet maka akan menunjukkan angka 49 hubungannya dengan kode yang akan kita pakai untuk airband receiver disini adalah disininya nah disini ini nah ini kita masukkan disini tadi angka-angka itu tentunya tidak pas ya karena misalkan itu tadi 741 maka 741 itu berarti ke bawah dikit ke atas dikit itu sebagai batasnya agar dia bisa membaca di ring itu berarti di bawahnya 741 saya pakai 3 738 kemudian 746 diatasnya 741 5 ke atas 5 ke bawah yang lain juga begitu sama tipikal dan ya sudah tinggal semuanya di compile kemudian kalau ingin melakukan adres yang lain ini saya biarkan saja agar tetap seperti apa adanya sedikit saja untuk perubahan-perubahan yang bisa dilakukan agar bisa berhasil kemudian balik lagi ke kode ke ini kemudian akan kita hentikan untuk ini kemudian kita masukkan kembali hacknya hacknya adalah hack yang terakhir city lowband bukan city yang nomor 6 yang ini kemudian open kita jalankan kita jalankan lagi nah jadi disini saya lebih menekankan pada ini ya tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara untuk menepatkan tombol ini kemudian menepatkan bagaimana untuk i2c lcd nya terus hubungan kontrol daripada masing-masing ini semua sudah saya jelaskan saya kira apa yang saya jelaskan disini sudah banyak ya kemudian ya sebenarnya ini kan hanya simulasi tetapi simulasi pun penting dilakukan kalau kita ingin membuat simulasi itu agar kita tahu seperti apa sih kinerjanya terutama untuk pergerakan tombol dan tampilannya paling enggak apalagi ke hardware nyata ini tentunya karena akan menghemat waktu dan juga tenaga ya kalau kita mempergunakan simulasi ini dengan demikian kita bisa melihat seperti apa dulu nih tampilannya kemudian state daripada output dari switching PLL nya ini akan ketahuan ini kan paralel PLL kalau paralel PLL itu adalah sebenarnya yang mengontrol switch saja ya jelas ya jadi apa yang saya jelaskan disini semoga bermanfaat bagi anda terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa di kesempatan video berikutnya jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam oprah